Dua tersangka spesialis pencurian sepeda motor di rumah kos berhasil dilumpuhkan saat res krimpol res Pasuruan kota. Para pelaku terpaksa ditembak kedua kakinya oleh petugas karena melawan saat akan ditangkap. Dua pelaku curan mor berinisial S dan R warga desa gedung pengaruh kecamatan kejayaan kebupaten Pasuruan. Para tersangka ini diketahui sudah beraksi sebanyak 8 hingga 10 kali di wilayah Pasuruan raya. Dari tangan tersangka, petugas mengemankan sejumlah barang bukti di antaranya satu unit sepeda motor hasil curian, lima kunci letter T, serta tiga ponsel milik tersangka. Kedua tersangka terpaksa ditembak kedua kakinya oleh petugas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Kemudian saat penangkapan, dua pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas dan petugas terpaksa melumpuhkan para dua pelaku. Kemudian pelaku ini berperan satu sebagai joki dan satu sebagai eksekutor. Selamat menikmati.